Hai, Nadia Mali apa kabar? Baik, baik, apa kabar? Baik juga dong, selamat malam Malam Lagi di mana? Ini kalau boleh tahu? Ini lagi di rumah, kelihatan ya, Pak Oke, 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 oke Agak dinaikin dikit ya, sip Sorry, oke, begini aja Nadia apa kabar, baik ya? Baik, baik Lagi sibuk-sibuk apa akhir-akhir ini kira-kira? Sebenarnya pasti paling lagi sibuk, lagi sibuk develop aplikasi seribu sih Oke Sibuknya gimana nih, bikin aplikasinya lebih baik lagi Dan juga kadang-kadang sharing-sharing keuangan sih sekarang ini Oke Maaf, agak loading, agak-agak nge-lag sedikit dari jaringan internet seribu Aman? Sudah aman sekarang ya? Aman kayaknya Oke, 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 oke Gak apa-apa, nanti kalau emang Oh sebentar, kayaknya ada Apa namanya? Oke, nanti kalau emang agak-agak mis connection, nanti kita akan join kembali, it's okay sih Oke, oke, sekarang gak apa-apa? Aman ya? Oke Sudah aman, sudah aman, sudah aman Sip Sebenarnya sebelum kita mulai live Instagram ini Gue boleh manggil Nadia aja gak apa-apa ya Boleh Karena sepertinya kita seumuran gitu ya Oke Sebelum kita memulai live Instagram ini ternyata banyak banget netizen-netizen getstarted.narrasi yang sudah banyak bertanya Karena emang ternyata mengatur keuangan di era-era saat ini ya Itu tampaknya menjadi isu yang Isu yang penting dan sangat sering sekali dibicarakan Apalagi untuk anak-anak muda sekarang ya Karena selain lifestyle Juga masa depan Kayaknya anak-anak muda zaman sekarang udah mulai paham Dan udah mulai bisa melihat bahwa Masa depan gue harus seperti ini nih Gue gak boleh seperti ini Jadi Mulai dari sekarang tuh udah banyak banget kayaknya anak-anak muda yang mulai bingung Gimana caranya biar bisa menyeimbangkan antara kedua hal tadi Tapi nanti akan gue tanyain Ya Yang pertama yang pengen gue tahu adalah Apa sih yang ngebuat seorang Nadia Amalia Came up untuk bikin Aplikasi mengatur keuangan yaitu seribu Apa masanya? Pasti Kalau buat sesuatu pasti dimulai dari diri sendiri sih Kalau dari aku ya Jadi kayak Pas lagi aku masih kuliah gitu ya Sering banget kayak ada masalah yang sering terjadi adalah Aku sering banget boncos gitu kan Apalagi kayak Emang hobinya tuh kayak belanja Terus abis itu ke cafe Terus tiba-tiba kayak Pas lagi tahun pertama atau kedua kuliah Itu tuh tiba-tiba aku kayak duitnya abis aja Udah bukan hanya duit abis Tapi abis Abis itu kayak Aku panik dong Kayak Oh iya gak bisa nih hidup kayak gini terus gitu kan Terus akhirnya Terus abis itu mulai budgeting Nah pas lagi mulai budgeting Kayak hidup aku berubah gitu loh Kayak Dari mindset aku yang suka belanja Terus jadi sekarang lebih kayak Setelah mulai budgeting Sebenernya kayak Sebenernya kayak It's really small thing Kayak mulai ngontrol keuangan aja Tetapi ternyata Tetapi ternyata impactnya ke habit kita Terus abis itu Biasa menabung Itu tuh gede banget Dan semenjang aku rutin Aku coba waktu itu rutin 40 hari aja gitu kan Kayak nyobain Dulu masih manual Karena belum ada seribu ya Jadi kayak Kayak Semuanya aku catut gitu kan Nah dari situ tuh aku jadi lebih kayak Oh lebih mindful Lebih ini kayak Oh iya seneng-seneng bisa Tetapi kayak Gimana caranya Kita tetap bisa nabung juga Nah jadi Akhirnya dari pengalaman aku itu Aku mulai kerasa banget nih Pentingnya money management gitu ya Pentingnya kita Dari Orang tuh rata-rata kayak nganggep Hal kayak gini tuh sepele Padahal ini tuh basisnya Fondasinya Dalam literasi kuang Money management gitu kan Akhirnya Dari situ Aku mulai kayak Gimana caranya bikin aware Orang-orang Aku mulai dari edukasi dulu Kayak Ceramahin orang lah Sama temen aku Ibu aku Kakak aku Semua udah kena ceramah sama aku gitu kan Gimana cara budgeting gitu kan Akhirnya Terus aku sempat bikin ini juga Kayak NGO gitu kan Buat ngajarin orang keuangan Nah tapi Kejalan dengan NGO itu Walaupun orang itu udah di edukasi Susah juga nih Kalau gak ada toolsnya Toolsnya yang nyaman Dari HP Dan bisa nyatot keuangan Kapan aja Akhirnya dari situ aku mikir Kalau gitu Bikin aja Tools yang enak dipakai Bisa gampangin orang Nyatot keuangan Otomatis Sehingga lebih banyak lagi nih Yang lebih mau Nyatot keuangan Dan budgeting Kayak gitu sih Oke So itu Alasan utamanya adalah Karena emang dari awal Kamu sendiri Susah mengatur keuangan ya Jadi kenapa gak Jadi kenapa gak kita bikin aja Toolsnya Untuk biar orang bisa Ngatur keuangan Dan bisa jadi lebih baik lagi Gitu ya Secara pengeluaran Dan juga pemasukannya Oke So Menurut seorang Nadia Amalia Kenapa financial literacy itu Penting buat Gen Z Dan millennials Iya Sebenernya ya Kalau aku ngeliat Financial literacy Kalau kita analogi Vitamin Sampai healer Gitu kan Kalau vitamin itu kan Oke Gitu kan ya Kalau pain healer itu kan Impactnya langsung kan Dari sakit Terus tiba-tiba Kayak Gitu kan Nah financial literacy Itu kayak vitamin Vitamin yang impactnya itu Kita gak bakal bisa lihat Dalam jangka waktu pendek Tetapi dalam jangka waktu panjang Itu kerasa banget Bedanya Jadi sebagai contoh Kalau kita dari muda Udah nabung Udah rajin Asi Kalau misalnya kita Udah tua Kita bisa Gak ada tuh namanya Sandwich generation Karena kita Pensiun ya tinggal Happy-happy Jalan-jalan Menikmati masa tua Itu Jangka panjang Kalau yang lebih jangka pendek lagi Kayak misalnya Beli rumah gitu Banyak Akhirnya Gak bisa beli rumah Karena Gak pernah nabung Terus abis itu Merasa gak pernah cukup lah Padahal sebenarnya Kalau dikipin cukup gitu Jadi Sesimpel Kalau kita bisa lihat ya Kita bisa mencapai Tujuan keuangan kita Atau apa yang kita inginkan Dalam hidup Kalau misalnya kita itu Emang Bisa Mempunyai Kayak Money management yang baik Dan literasi keuangan yang baik Kayak gitu sih Setuju Setuju banget Jadi menurut kamu Hal yang paling dasar banget Yang harus dipahami Dalam hal Financial literacy Sama generasi muda Itu apa sih Nah Dari literasi keuangan Sebenarnya Spektrumnya itu Lumayan luas ya Tetapi Menurut Itu cukup Gampang banget Kayak biasanya itu ada Empat step Kalau aku bisa bilang Jadi yang pertama Dari literasi keuangan Kita mulai dulu deh Dari Ngerti Kondisi keuangan kita Kira-kira itu Keuangan kita berapa Nabungnya bisa berapa Gitu kan Kalau kita udah ngerti Kondisi keuangan kita Kita bisa tau nih Kira-kira Kita ini Dengan keuangan kita Kita itu misalnya Tujuan Tujuan keuangan apa sih Yang kita bisa capai Atau misalnya Kedepannya Kita bisa nabung Buat beli apa aja Kayak gitu Nah Sebenarnya yang terakhir Itu Kalau misalnya kita udah tau Dua hal fondasi di awal Kita bisa tau Kira investasi kita tuh Kemana Atau gimana caranya We grow our money Kayak gitu sih Dan yang terakhir Sebenarnya Be consistent Itu yang paling susah Be consistent Bener Konsisten itu hal yang paling susah Tapi Kalau emang kita udah tau Tujuan kita Dan ini kita mau investasiin Untuk apa Kalau ada semangat itu di awal Sepertinya konsisten Akan bisa mudah dilaksanakan ya Sebenernya Cuman kadang emang Ya Namanya manusia ya Suka ada naik Suka ada turun gitu ya Sebenernya apa aja sih Manfaat dari financial literacy Yang masih banyak Anak-anak muda ini Belum tau Terus Seberapa penting juga Tumbuh dewasa dengan Financial literacy yang baik Ada dua hal sih Ada dari sisi money management Kalau misalnya money management Dari kalau kita udah punya Financial literacy yang mempuni Kita jauh-jauh dulu tuh Dari pinjol Jelatan pay later Betul Kita Kita gak Asal pencet pay later terus tuh Gatel gitu Itu yang pertama Yang kedua adalah Ini yang aku suka banget Adalah Kita bisa bikin Uang kita itu Bekerja buat kita Jadi Kalau misalnya kita Investasi gitu ya Itu kan Bisa kita lagi tiduran Itu tuh uang kita juga Bekerja Bukan cuman badan kita doang Yang kerja cari duit gitu kan Uang kita juga bisa kerja Dan itu yang menurut aku yang Paling nikmat banget sih Kalau misalnya kita udah punya Financial literacy Tiba-tiba kita ngeliat akun investasi Oh udah dapet nih Sejuta lagi ya gitu Aduh itu goals banget Sebenernya ya Iya Oke Menurut kamu Hal apa sih Nat Yang di overlook banget Sama anak-anak muda Saat Mereka berusaha Memanage Financial mereka gitu Balik lagi sih Sebenernya Balik lagi Ke money management itu Karena Yang 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 Banget dilupakan Karena Pertama Money management itu Biasanya untuk orang yang Notabene-nya lumayan rajin ya Karena kayak Harus Ini Harus nyatet Harus ini Jadi Itu sering banget Dilupain Dan padahal Menurut aku itu Fondasi Itu Fondasi buat Tau kayak misalnya Kapasitas kita Bisa nabung berapa Kapasitas kita Ambil Pay letter berapa Itu juga jadi fondasi Yang Sering di overlook Dan sering banget Orang tuh akhirnya kayak Investasinya misalnya Jadi kayak misalnya Pakai hutang Pakai ini Karena Money managementnya Gak baik gitu sih Dan yang kedua mungkin Yang aku bisa bilang Kalau misalnya dari segi Apa yang sering di overlook Adalah Pentingnya edukasi sih Jadi Sering banget Kita tuh ngeliat Kalau misalnya Ada yang ngepost Dapet duit banyak Atau Nah Betul Salah satu godaan tuh Jadi Kalau misalnya Kita ada yang Ngepost gitu Langsung tergoda Tau-tau Ternyata Ini Apa namanya Investasi bodong Iya Lagi rame itu Oke Ini sebelum kita lanjut lagi Nat Aku mau baca dulu Ada pertanyaan juga Dari netizen Yang ingin tahu Sebenarnya dari Ed Michelle April Tips mengatur keuangan Tapi gak mau tersiksa Dan antisosial Kadang kan Kalau emang orang-orang Atau anak muda gitu ya Di saat mongkrong Pengen banget mongkrong Pengen juga belanja ini Belanja itu Tapi emang Gimana caranya Biar kita bisa Bisa membalancing itu gitu Jadi gak tersiksa juga Masih bisa ada kehidupan Lifestyle-nya Masih bisa nongkrong Pengen aja ini Tapi dengan Mengatur keuangan yang baik How How to Iya Jadi Menurut Aku itu penting banget sih Ngatur keuangan Happy-happy Jujur aja ya Kayak Sebenarnya Goalnya Ngatur keuangan Sebenarnya Biar gak stress Jadi karena itu Kita harus bikin kita happy Sebenarnya paling lain Bilang kayak Oh iya Pengatur keuangan Karena lu emang orangnya pelit ya Sebenarnya gak kayak gitu Ya Malahan menurut aku Kayak Nabung sebanyak Kayak As much as possible Itu sebenarnya gak healthy Dan gak sustainable gitu Karena Kita Sebagai Anak muda ya Pasti pengen nongkrong Pasti pengen belanja gitu kan Jadi Emang Harus disesuaiin lah Sama Kadar kita Nah karena itu Kalau misalnya Kita mau nabung Penting juga nih Kita tau Kira-kira Biasanya Kita itu Spending Buat seneng-seneng berapa Spending buat Yang wajib tuh berapa gitu Jadi kita bisa Takasi Kira-kira berapa gitu Karena Rule of thumb Orang-orang tuh Biasanya beda-beda Kayak Ada orang yang Emang Hidupnya itu Gak suka Keluar-keluar Sukanya di rumah doang Nonton Netflix gitu Ada kan Jadi mungkin Pengeluarannya Cuman ya Netflix aja gitu Jadi gak begitu banyak gitu Ada orang Yang extrovert Abis Setiap hari Parah Ya kan Parah harus ngomong Amu orang Parah Jadi budgetnya mungkin Lebih tinggi gitu Buat orang yang kayak gitu Jadi Gak ada One solution fits all Tapi Aku bisa bilang Minimum banget Nabung itu 10% Biar keuangan kita sehat Jadi 10% Dapatan kita Gitu Sisanya Terserah deh tuh Bisa di adjust Kira-kira Mau berapa Tapi minimum 10% itu disisihin lah Buat nabung di awal Oke Cuman emang kebiasaan Anak-anak muda jaman sekarang Bukan Bukan semuanya ya Cuman Selagi yang kecil Anak-anak muda Khususnya teman-teman Teman-teman saya gitu ya Nabung oke Nabung 10% Tapi nanti Di saat tanggal tua Saat mereka butuh Dikeluarin-keluarin juga Gitu Jadi Godan-godan seperti itu Yang masih susah Untuk di handle But anyway Lu termasuk yang Introvert Extrovert Or ambiverd Ambiverd kali ya Ambiverd Oke Suka kali ya Ambiverd Tapi kalau kelamaan di rumah Dua hari di rumah Stress Oke Oke Nah Ini mungkin dialami Sama banyak Banyak sekali Anak-anak muda Jaman sekarang ya Yang mungkin mereka Belum terlalu melek Tentang yang namanya Simpanan hari tua Atau Asuransi Dana darurat Dan hal-hal yang lain lah Once mereka dapetin Duit penghasilan Dari pekerjaan mereka Atau apapun yang mereka lakukan Yaitu mereka sisihkan Untuk nabung Terus yaudah Lifestyle Dan kehidupan sehari-hari lah Tapi Tanpa Berinvest Ke hal-hal Yang penting Untuk hari tua nanti Nah Menurut lo Seberapa penting Buat planning retirement Asuransi Dan dana darurat Khususnya Buat anak muda Mumpung masih ada waktu Biar Nggak nyesel gitu Karena udah terlambat Di hari tua nanti Good question Jadi Ini yang sering banget Kelupaan sih Karena Anak muda tuh Langsung keinvestasi Kayak investasinya tuh Yang biasanya Yang eksotik gitu Biasanya juga Yang pergerakannya Kayak rollercoaster Itu hobinya Anak muda tuh Nanti kalau udah Wah tobat Nggak mau Nggak mau Kebiasaan Anak muda Makanya Penting banget Buat Anak muda Khususnya Buat tau nih Sebenernya Step-stepnya Itu dalam Financial planning Yang mana dulu Yang harus Diprioritasiin gitu Nah Sebenernya ada Tiga hal aja sih Dari Perencanaan keuangan Yang harus diprioritasiin Jadi yang pertama Yang harus diprioritasiin banget Itu sebenernya Dana darurat Dana darurat Kayak asuransi Asuransi kesehatan Yang Menjamin kita lah Kalau ada apa-apa Ini orang masih hidup Istilahnya gitu lah Istilah kasarnya Jadi itu Nah Yang kedua Adalah Kita nabung Kalau emang Ada Tujuan tertentu Kayak misalnya Mau beli rumah Mau beli Nah itu Nabung Itu Kalau di piramida Itu yang kedua Yang penting Kalau udah dana darurat Terpenuhi Atau misalnya Sambil nabung Dana darurat Ini penting nih Untuk piramida kedua Kita penuhin gitu Nah Yang terakhir Itu baru Investasi Jadi buat Yang anak muda Yang suka investasi Imut-imut Ini tuh Buat Jangka panjang banget Jangka panjang banget Yang emang Uangnya itu Sisaan Dari tabungan Yang udah ditabung Untuk dana darurat Sama yang udah Ditabung buat Yang tujuan keuangan Spesifik Yang emang Pingin dicapai Dalam waktu tertentu Kayak gitu Oke Oke Tuh Buat anak muda Harus dengerin ya Jadi Penting banget Sebenernya mungkin sekarang Antara aja deh Antara aja deh Antara aja deh Antara aja deh Itu kayaknya nanti Nggak bakal kejadian-kejadian Jadi mendingan Ya mulai Nyicil-nyicil Lari sekarang lah Kalau nggak sekarang Kapan lagi gitu ya Takut nyesel Di kemudian hari Nah But anyway Ngomongin tentang Financial planning Ini ada beberapa Anggapan sih Ada temenku juga Ngomong hal yang sama Ya Lu nggak bisa samain lah Antara cewek Sama cowok Pengeluarannya beda Nah Karena emang Ada anggapan juga Ini ada anggapan Bukan gue bilang Kalau perempuan itu Burus Ya kan What do you think About that Antara perempuan Sama laki-laki ini Sebenernya beda Nggak sih Yang harus disiapkan Secara Financial planning Beda Bener Beda Apa bedanya Coba Tolong kasih kami Pemahaman Beda ya Karena Balik lagi Personal finance tuh Unik banget Karena Setiap orang tuh Beda-beda Bukan hanya dari gender aja Tetapi juga Ada dua cewek Mungkin Dua cewek ini Bahkan kebutuhannya Beda banget Dan financial planning Beda banget Dan itu Mungkin banget terjadi Jadi Let alone The gender Dari orang yang mirip pun Bisa aja beda banget Buat financial planning Nah Kalau misalnya Dari cewek Ke cowok sendiri Kalau Yang paling general gitu ya Kalau cewek itu Biasanya itu Emang Banyak pengeluaran Kayak misalnya Dari tipe pengeluarannya Mungkin beda Kalau cowok mungkin Kalau yang extrovert Suka banget Nongkrong Ngerokok Ini yang paling sering Paling sering ditemuin ya Kayak spendingnya banyak Buat rokok Buat nongkrong Kalau yang extrovert Kalau cewek Itu suka banget Buat Shopee Buat Yang Barang-barang Yang Shopping lah Intinya kayak Baju dan lain-lain Jadi Emang dari Pengeluarannya itu Beda-beda gitu Nah balik lagi Walaupun Tipe pengeluarannya beda Tetapi Yang harus Disamain adalah Nabung ya Mau tipe pengeluarannya beda Terserah Tetapi Nabungnya itu harus Mirip-mirip Bentar Bentar Tadi nge-freeze ya Oke Oke Boleh Lanjutkan Oke Udah aman ya Aman Jadi yang sering banget Diketemuin di cewek Sebenernya Kadang-kadang Itu Mindset adalah Kalau udah berkeluarga Itu yang beda Iya betul Cewek Sering ngerasa Mereka ini Punya Ditanggung Atau bakal ditanggung Sama suami Jadi sering banget Lebih Kalau kita Kalau anggapan Lebih boros Itu karena Biasanya kayak gitu Karena ngerasa Oh iya Ini kan ada uang suami Jadi bisa belanja Apapun Ada suami yang nyedain Sedangkan Suami ngerasa Oh iya Ini kan keluarga Harus Blah-blah-blah Gitu kan Harus ada uang Anak Harus ada uang Ini Sehingga Suaminya mikirin tuh Gimana nabungnya Istrinya Ya udah Uang dari Suami aja Gitu kan Nah itu yang Sering terjadi Kayak gitu Nah tapi Sebenernya Harusnya Wanita itu Adalah Pengelola keuangan Keluarga Gitu Kayak Sebenernya wanita itu Harus banget Jago ngelola keuangan Gitu Karena Karena sebenernya Kalau misalnya Dari kita lihat tuh ya Dari Kebutuhan rumah tangga Itu biasanya yang sering Manage tuh Ceweknya Gitu kan Karena itu Sebenernya Buat Cewek itu ngerti Kondisi Keuangan keluarga Gitu Tapi Sebenernya Lately udah lebih baik Dibandingkan dulu Kalau sekarang Karena wanita Banyak yang kerja juga Yang banyak Gak tahan di rumah juga Jadi Sekarang banyak banget Wanita yang malah Jago banget Yang lebih fancy Dibandingkan suaminya Kayak yang udah Trading saham Jadi ya Beda-beda lah Oke Tapi Nat Gimana sih caranya kita Untuk decide Prioritas Dalam masalah Financial Nah itu yang lumayan susah juga ya Kalau misalnya kita ngomong Pasti Kalau misalnya yang Dari kebutuhan bulanan aja gitu ya Dari kebutuhan bulanan Kita tau lah Kayak di kita Sebenernya Mana sih yang paling prioritas Kita biasanya Di keuangan itu Dibagiin nih Yang primer Primer itu biasanya Kalau gak gue keluarin buat ini Ini tuh Aduh bisa Gak berjalan lah hidup gue dengan baik Kayak misalnya Bayar kos gitu ya Gak mungkin dong Kita gak bayar Gitu kan Atau gak Gak ada makan basic gitu Gak mungkin dong Tiap hari kita gak makan Bisa metong gitu kan Itu Kelas pertama gitu Nah yang kelas kedua Ini tuh Sebenernya Kalau kita anggap Gak ada ini Ya kita Gak mati juga Cuman seenggaknya Tapi kita pengen Nah ini Nah ini agak Kayak misalnya Kayak misalnya Skincare gitu ya Cewek-cewek sering nih Ada skincare Tapi Skincarenya yang Kayak penyoba-nyoba lah Lucu ini gitu kan Nah ini Masuk di kelas kedua gitu Kayak misalnya baju Sebenernya kan Kalau gak beli baju baru Ya gak apa-apa gitu kan Hidupnya tetap jalan aja gitu Nah cuman Ya Ini Pingin lah dikeluarkan Nah ini yang kelas kedua Nah kelas ketiga Itu yang emang Sebenernya kita emang Gak perlu-perlu banget Tapi emang Mupeng Mupeng aja Kayak misalnya Beli gadget baru gitu kan Nah Oke Udah bisa bedain Antara ketiga itu Itu lebih gampang Buat nyortir Jadi kita langsung Pisahin aja gitu Dari emang Yang Mengganggu kehidupan kita Sama yang enggak gitu Oke Sebelum aku bertanya Lanjut lagi Ini ada pertanyaan dari Sebentar Dari Ad goya Underscore goya Dana darurat At least Berapa kali Dari income Nah Untuk dana darurat Oke Ini sebenarnya gampang banget Karena ada formulanya Kalau misalnya Single Itu 3 sampai 6 kali Dari pengeluaran bulanan Jadi Kalau kita Keluaran bulanan 5 juta Artinya Itu 15 Sampai 30 juta Dari Buat dana darurat Nah Kalau udah berkeluarga Pastinya Itu harus lebih besar Jadi biasanya Kalau udah berkeluarga Itu sekitar 12 kali Gitu Kalau mau punya Kalau udah punya anak Dan mau aman Biasanya 24 kali Kayak gitu Oke Oke Seperti itu Buat ditar Oke Iya bener Bener Emang harus ada rumusnya sih Biar bisa kebaca Gitu Oke Udah cukup terjawab ya Ad goya Goya Dah Oke Ini 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 pertanyaan Khusus banget Buat Para fresh grad Ya Yang udah mulai bekerja Baru mulai bekerja Dan mungkin Baru merasakan Yang namanya Pundi-pundi gaji ya Jadi baru dapetin Selary Terus kayak Akhirnya 5 gaji Pertama kali Punya penghasilan sendiri Tanpa dari orang tua Gitu ya Nah Terus akhirnya Mulai boros-boros Sana sini Hamburkan sana sini Katanya sih Ya Menikmatilah gaji pertama Gitu ya Nah Kira-kira Dari Banyaknya kawan-kawan kita Yang fresh grad Atau yang lagi baru pertama kali Dapat gaji ini Tips yang cocok Supaya mereka bisa Lebih smart Dalam financial decision-nya Seperti apa Balik lagi sih Pasti kalau Ada dua tipe orang Ada satu yang Tipe orang Punya uang Langsung Kayak Juragan nih Langsung Melanja Ada tipe Orang Parnoan Kayak Baru punya uang Sebanyak mungkin Karena Jadi banyak Ada dua tipe orang ya Balik lagi Sebenarnya Kalau kita Baru lulus Itu Waktu yang baik Untuk mulai Financial planning Nah Jadi Kalau misalnya Kita baru lulus Sudah punya uang Artinya Kita udah punya Atau punya Fleksibilitas Untuk nabung Lebih banyak Gitu Nah Jadi Pas lagi kita lulus Kita Boleh deh Riting Kayak kira-kira Ada Tujuan tertentu Nggak ya Yang kita Emang penting Banget Untuk kita Kayak misalnya Nikah gitu kan Dan nikahnya Nggak mau Orang tua udah bilang Nggak mau bayarin Gitu kan Nah jadi Ya Itu harus Ditabung Mau nggak mau Kalau nggak Nggak nikah-nikah Jadi Kita harus mulai Berpikir early Gitu sih Kayak Apa aja yang Emang Important in our life And we have to achieve that Jadi Kalau misalnya Sebagai contoh Kalau kita Nggak pikirin itu Sedini mungkin Kalau misalnya Nikah nih Kayak Goleh mau nikah Di hotel cantik Gitu kan ya Nah Cuman kalau misalnya Kita nggak rencanain Boro-boro Mau di hotel cantik Paling kayak Di depan rumah Pasang tenda Gitu kan Jadi Itu bener-bener Our financial decision Pas lagi kita Dari awal banget Itu bisa Impact what's happened Di beberapa tahun Dan itu bisa banget Bisa kayak Bikin kalian mikir Coba ya Gue kayak Pas itu udah mulai Pasti gue bisa Kayak gini Pasti gue bisa Kayak gini Gitu Jadi Kan sampai Nyesel Karena nggak pernah Kayak planning Gitu Ke depannya Bener Planning Financial planning Itu penting banget Dari awal ya Menurut kamu Ada nggak sih Cara-cara Untuk kita bisa Menginvestasikan Uang kita Dengan aman Dan pastinya Untung juga Untuk kita Kalau versi kamu Seperti apa Balik lagi sih Kalau Investasi Nggak ada One solution Fits all juga Karena Iya sebetul Bener Karena Cari investasi Itu kayak Cari pacar Oh Wow Ini analogi Yang bener-bener Soalnya Kalau misalnya Kita cari pacar Pasti kita yang Pacar yang Tujuannya juga sama Kayak kita Kayak misalnya Mau serius gitu Cari pacar yang Emang mau serius juga Mau main-main Cari yang main-main juga Gitu kan Nah Yang kedua Bukan hanya Tujuannya sama Tetapi juga Kepribadiannya cocok Kayak sama-sama Polis atau apa Gitu kan Nah Itu persis Bener sama Investasi Nah investasi Itu Nggak ada nih Yang semuanya Bakal cocok Untuk semua orang Gitu Jadi kita harus Lihat nih Kira-kira Investasi itu Cocok nggak Sama tujuan kita Kalau misalnya Tujuan kita Jangka panjang Gitu kan Kita bisa nih Ngambil Investasi yang Lebih beresiko Gitu Ambil investasi yang Mungkin agak Bergejolak lah Di jangka waktu pendek Tetapi di jangka panjang Bakal lebih untung Gitu Nah Terus Yang kedua Kita juga harus cari Investasi Yang cocok Sama kepribadian kita Kalau kita Kalau kita orangnya Sport jantung Setiap Lihat rugi seribu Atau seribu Ribu Ribu Jangan deh cariin Resiko Gitu Gak bisa tidur deh Percaya Pasti Ngeliatin portfolio Ngecek-ngecekin Terus abis itu Kayak Nganapsu Ngapa-ngapain Stress hidupnya Gitu Jadi Balik lagi Kalau kita Pilih investasi Pilih yang cocok Sama dua hal itu Kepribadian kita Sama tujuan kita Nah Kalau udah cocok Dua-duanya Aku jamin Hidupnya lebih aman Lebih nyaman Gitu Cari investasi Yang cocok Dengan kepribadian Dan tujuan kita Itu penting ya guys Jangan sampai lupa Jangan asal Nging ikut investasi Doang Lagi rame Investasi ini Ikut yang ini Akhirnya begitu Turun dikit Langsung drop Ya Jangan gitu juga Sih ya Oke Tips financial planning Untuk anak muda Yang anti ribet Versi Nadia Amalia Apa? Tips financial planning Buat anak muda Yang anti ribet Sebenernya Financial Nggak usah Dibuat ribet-ribet Balik lagi Tadi Kayak Pastiin Kalau misalnya Dari kalian Mau nabungnya Kayak Kira-kira targetin dulu deh Mau nabungnya berapa Gitu ya Seenggaknya Nabunginnya Misalnya punya target Kayak nabung 20% Atau berapa Gitu Nah yang kedua Kalau misalnya Udah bisa nabung Cocokin juga nih Sama Kira-kira mau beli apa Gitu ya Pikirin aja Kira-kira ini uang Buat apa Gitu Konsisten Jadi Financial planning Sebenernya Kita udah tau nih Basic-basicnya Pasti orang-orang Kira-kira udah ngerti lah Gitu kan ya Cuman Yang susah itu Gimana caranya Kayak konsisten nih Nggak tergoda investasi Teman-teman Nggak tergoda Ini-ini Gitu kan Atau Nggak tergoda Ke cafe terus Nah itu yang Paling Financial planning Oke Sebelum aku pengen tau lagi Lebih laju Tentang Aplikasi seribu ya Aku mau baca pertanyaan dulu Dari Ad Fani Mita Mungkin tadi Fani Nggak sempat Mendengarkan Atau mengikuti Yang rumus Yang sudah disampaikan Sama si Nadia Tapi boleh disampaikan lagi ya Nath ya Ada nggak sih rumus khusus Buat ngatur keuangan yang baik Oke Tadi kita sebenarnya Buat Kalau misalnya Aku ngulang lagi Kalau rumus spesifik Itu Kalau aku bisa recap Paling nggak Seenggaknya nabung 10% Terus Nabung 10% Iya Kalau mau tambah rumus lagi Ada Cicilan Paling banyak Itu 35% Termasuk cicilan rumah 35% Iya Oke 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 Bentar Bentar Nat Catet dulu Nat Mumpung gue mau beli rumah 35% ya Nath ya Iya Oke 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 Siap Kalau nyicil Kayak pinjemen Kayak yang konsumtif Kayak pinjemen Dan lain-lain Itu maksimal banget Sebenernya Kalau mau sehat ya 15% 15% Pinjemen Pinjemen 15% Oke Sip Penting nih rumusnya Bener-bener Jadi biar nggak Nggak ini juga ya Nggak sulit juga Nanti di masa depan Oke Ngomongin soal aplikasi seribu dong Nath Bisa jelasin ke kita nggak Apa aja sih Yang kita dapet Lewat aplikasi seribu Kalau emang teman-teman ini Menggunakan aplikasi seribu Dan keuntungan setelah Menggunakan aplikasi seribu ini Apa Iya Jadi Aplikasi seribu ini Emang didesain Untuk Milenial Dan Gen Z Itu buat Mengatur keuangan tuh Emang lebih mudah gitu Jadi Kita tujuannya Untuk Menciptakan Generasi Anti-boncos Anti-boncos Iya Karena itu Kita mau bikin Mengatur keuangan tuh Jadi mudah gitu Gimana Jadi yang pertama Dari sisi Ngatur keuangan sendiri Kadang-kadang yang paling males Kita tuh nyatet keuangan Satu-satu Duit parkir Rp4.000 Duit admin Rp500.000 Itu tuh males banget Nyatetnya Gojek Gofood Satu-satu dicatet Kan males ya Nah jadi Bener Diambil Rp4.000 Buat kalian yang suka Belanja online Kita bisa bantuin catet Dari e-commerce Kita bantuin catet Dari e-wallet kalian Kita bantuin catet Dari Dan dengan Keamanan ekstra gitu ya Buat kalian yang Takut datanya apa-apa Tenang Kita gak bakal Apain data-data Karena data itu Dari kalian Dan itu Buat kalian yang Males nyatet Kalian gak perlu Ngespan kayak Satu jam atau dua jam Per minggu Buat nyatet keuangan Nah Yang kedua Adalah Buat kalian tetap konsisten Dan kita juga ada Fitur budgeting nih Jadi nanti Setiap minggunya Kita ingetin Budgetnya berapa nih Kira-kira Bisa keluarin Duit berapa ya Per hari gitu Dan itu yang paling penting Jadi pas lagi buka aplikasi Kalau udah set budget Kita liatin nih Nah dia bisa Pengeluarin 10.000 per hari Dari budget kamu gitu Jadi Kalau misalnya Kayak gitu kan Kita jadi Lebih aware lah Pas lagi Udah tergoda Kita bisa Lebih Less tergoda ya Kalau misalnya kayak gitu Nah Yang terakhir Ini yang related Sama tujuan keuangan Nah tujuan keuangan sendiri Kita juga bantuin Ngitungin Kayak misalnya Udah pengen beli rumah Pengen beli apa Nah Kalau misalnya Kalian pengen beli rumah Jangan khawatir Karena Si seribu juga bisa dibantuin Buat Ngasih tau kalian Nabungnya harus berapa Kayak gitu Jadi all in one lah Buat money management Kalian Oke 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 Wow menarik banget ya Kalau ada catatan-catatannya Seperti kamu bilang tadi Aku jadi pengen Karena Kalau Kehidupan Atau keuangan pribadiku Aku Nulis sebenarnya Masih dengan cara yang Old school gitu Nulis gitu Hari ini pengeluarnya Berapa Besok pengeluarnya Berapa Sampai sebulan Nanti di recap Tuh dari gaji Yang aku terima Atau penghasilan yang aku terima Itu totalin berapa Jadi aku tau Bahwa setiap bulan tuh Aku mengeluarkan Berapa Ratus ribu Hingga juta Gitu maksudnya Jadi biar aku tau nih Oke Pengen Goal saya sih Pengen achieve-nya itu Setiap bulan tuh Ada aja nominal yang paling terkecil Yang aku keluarkan Jadi secara gak langsung Aku jadi tau Oke berarti Setiap bulan Satu bulan ini Kalau aku Pengeluarnya Sepersekian Persen Bisa loh aku hidup gitu Makanya Masih dengan cara old school sih Dengan cara seribu Kayaknya jauh lebih modern ya Bisa Tercoba nanti Thank you banget Oke Apa nih Upcoming campaign Atau feature-feature Yang bisa kita tunggu Dari seribu Yang bisa bantu kita Maintain uang Lebih baik lagi Ada gak Iya Jadi salah satu fitur Yang emang kita lagi Godok banget Adalah fitur menabung Namanya Jadi gimana Kita bisa kasih rekomendasi Berdasarkan Misalnya Dari berdasarkan Spending kalian Ke belakangnya Kita kasih rekomendasi Kira-kira optimalnya Menabungnya berapa Terus abis itu Jadi Tadi suka bingung Kira-kira Nabungnya udah optimal belum ya Nanti Kita dari seribu Bisa kasih tau nih Dari Spending ke belakang Empat minggu ke belakang Ternyata kamu bisa menabung loh Lima puluh ribu Seratus ribu Gitu kan Jadi Kita lebih Jadi Kita lagi Working hard juga nih Sama Kayak Bahasa fancy-nya sih Buat kayak Artificial intelligence Buat kita Udi AI Iya Bahasa fancy Biar kasih Rekomendasi nih Buat Yang Kalian yang bingung Bisa dikasih rekomendasi Sama seribu Gitu Oke Sip Mantap banget Nah Yang terakhir Aku pengen tau deh Financial freedom Yang sesungguhnya versi Seorang Nadia Amalia Itu apa Seperti apa Financial freedom Adalah Suatu konsep Yang saya dijelaskan Kembali lagi Financial freedom Itu Sangat Abstrak ya Kalau misalnya Kita Kembali Konsep Financial freedom Pasti Bebas Bebas Betul Tetapi kan Bebasnya orang Beda-beda ya Bener Ada yang Bebas Harus punya Alphard 5 Itu kan Beda Waduh Beda-beda Gitu kan Tapi Balik lagi sih Financial freedom Konsepnya adalah Mau apapun Yang Kalian mau beli Apapun Bebas Bebas Ada uangnya Kita Nggak harus lagi Cemas Tentang Uang itu Gimana sih Gila Harus narik Uang dari sini Bakal bokeh Bulan depan Kalau misalnya Udah gak mikir Kayak gitu Udah sultan Financial freedom Financial freedom Is a sultan Lifestyle Oke Aduh Terima kasih banyak Buat Nadia Amalia Udah join Sama kita Ngobrol-ngobrol Tentang financial planning How to Memaintain Keuangan kita Pengeluaran kita Dan juga Bisa menikmati Hidup Tanpa ada beban Takut Kalau nantinya Masa depan Kita tidak punya uang Karena kita tidak menabung Atau yang lainnya Nah Ini kita udah dapet Satu solusi Dari Nadia Ada beberapa solusi sih Tapi salah satu yang paling penting adalah Mendingan Download aplikasi seribu Biar kalian hidupnya bisa lebih baik lagi Untuk mengatur keuangan Tidak perlu bingung Tidak perlu risau Tidak perlu khawatir Download aja aplikasi seribu Langsung lancar Nanti udah disetting disitu Udah diarahin juga Kalian tinggal ikut aja arahannya Selesai Hidup tenang Terima kasih banyak Seorang Nadia Amalia Untuk ilmu pengetahuan Financial planning hari ini ya Thank you Thank you juga Narasi For inviting us Thank you Semoga next time Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Lebih banyak tentang Financial planning Alright Thank you Have a good one Selamat malam Nadia Selamat malam teman-teman Selamat malam teman-teman